Hai guys, selamat datang kembali di SA Music House Bandung bersama saya Ida di channel SA Music Project Nah guys, di video-video sebelumnya nih tentang review biola, baik biola yang beginner maupun biola yang medium saya selalu menganjurkan kepada para violinist untuk menggunakan shoulder rest Nah Kak Ida, shoulder rest itu apa sih? Nah guys, shoulder rest itu adalah alat bantu untuk kita meng-hold atau mencapit biola seperti ini Jadi, si biola ini akan terasa lebih ringan, nggak berat Terus yang kedua, si biola ini akan tidak mudah licin atau tidak mudah bergeser karena di sini dia ada busa dan di sini dia ada karet Dan yang paling penting adalah supaya nih jari-jari kita nih akan lebih leluasa bergerak dan melakukan fingering alias penjarian Nah, kalau kita nggak pakai shoulder rest, apa yang akan terjadi? Yang pertama, biola akan terasa lebih berat Otomatis kita butuh power yang lebih besar untuk mencapit biolanya Dan yang selanjutnya adalah akan lebih mudah capek atau lebih mudah pegal nantinya Dan yang ketiga, lama-kelamaan si jari ini akan menahan si biolanya Apa yang akan terjadi kalau jarinya menahan biola? Otomatis dia akan kaku nanti gerakannya Otomatis makin sulit main biolanya Nah, makanya kenapa saya menganjurkan untuk menggunakan shoulder rest Nah guys, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview beberapa varian dari shoulder rest Nah, ada apa aja tuh? Yang pertama, ada shoulder rest merek Boss Yang kedua adalah shoulder rest merek Foam Yang ketiga adalah shoulder rest merek KPE Merek KPE itu ada yang tipe 5-10, 6-10, 7-10, 8-10, dan 9-10 Seperti apa sih semua varian dari shoulder rest ini? Yuk, let's check it out Oke guys, yang pertama adalah shoulder rest merek Boss Nah, yuk kita unboxing dulu yuk Sampai jumpa Nah guys, untuk shoulder rest merek Boss ini Pergitu kita keluarkan shoulder restnya dari dusnya Nanti dia akan ada bungkus plastik Nah, ini shoulder restnya sudah saya keluarkan dari bungkus plastiknya ya Nah, si shoulder restnya ini untuk bahannya adalah dari plastik Lalu, untuk busanya sudah cukup tebal Tapi busanya dia agak keras sih, tidak terlalu empuk Lalu, si shoulder rest ini disertai oleh 2 buah capitan kiri dan kanan Nah, dan capitannya ini bisa kita lipat Nah, dua capitan ini ya bisa kita setel ya Jadi, ini kan shoulder restnya bisa untuk ukuran 3x4 dan juga 4x4 Jadi, bisa kita setel dengan sangat mudah Nah, mulai dari setelan yang paling luar, tengah, dan dalam Dan ini si setelannya juga, dia bahannya dari plastik Lalu, untuk si capitannya itu sendiri, dia bahannya dari karet Tapi, ini guys, si karetnya ini ya kurang lentur Dia agak keras Jadi, otomatis dia kekurangannya adalah dia mudah licin Jadi, pada saat kita taruh ke biola nih Dia mudah licin Dan pada saat kita mainkan biolanya Dia mudah bergeser Dan resikonya adalah si biolanya mudah cacat nanti Si bodi belakangnya Nah, seperti itu untuk shoulder rest merek Boss Oke guys, untuk yang kedua adalah shoulder rest merek Foam Yuk, kita unboxing dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Oke guys, seperti itu tadi unboxingnya Sama seperti merek Boss Shoulder rest merek Foam ini Pada saat kita keluarkan dari dusnya Dia ada bungkus plastiknya Nah, yang ini sudah saya keluarkan dari bungkus plastiknya Nah, bentuk dari shoulder rest merek Foam ini Mirip seperti shoulder rest merek Boss Ya, cuman ini bahannya menurut saya plastiknya lebih bagus sedikit ya Daripada yang Boss Terus, yang paling penting adalah Ini si busanya Walaupun tingkat ketebalannya itu sama seperti Boss Tapi tingkat keumpukannya beda banget Jadi yang ini lebih empuk dan lebih nyaman digunakan Baik capitan kiri dan kanannya Itu juga sama Bisa kita setel Dan ini juga sama bisa digunakan untuk biola 3x4 dan 4x4 bisa kita setel nanti Mulai dari yang paling luar sampai paling dalam Tergantung ukuran biola kita Tapi, terkadang untuk murid saya yang pakai biola yang ukuran setengah Shoulder rest foam ini masih muat Dipakai di setelan yang paling luar Lalu, untuk bahan dari si alat setelnya ini Sama dari plastik Tapi lebih bagus ya menurut saya daripada yang Boss Terus, yang paling penting juga nih Selain tadi busanya Nih, si karet dari shoulder rest foam ini Dia sangat empuk ya Dia lebih empuk daripada yang Boss Jadi, dia lebih ajak, lebih pakem dia pada saat mencapit si biolanya Jadi, tidak mudah bergeser Alhasil, resiko si biolanya cacat itu sangat minim Ya, seperti itu untuk shoulder rest merek foam Oke guys, yang ketiga adalah shoulder rest merek KPE tipe 510 Yuk, kita unboxing dulu Terima kasih telah menonton! Oke guys, seperti itu tadi unboxingnya Nah, berbeda dengan shoulder rest merek Boss dan Foam Kalau yang KPE ini Dia pada saat kita keluarkan dari dusnya Dia tidak ada plastiknya ya Jadi, langsung shoulder restnya seperti ini Nah, si shoulder rest KPE ini Yang tipe 510 Menurut saya dia Modelnya mirip juga dengan yang Boss dan Foam Cuma bedanya dia disini Lengkungan modelnya ini Lebih melengkung Nah, lalu untuk kualitas busanya Menurut saya ini lebih empuk loh Daripada yang Foam Jadi, pasti lebih nyaman lagi Lalu, untuk bahannya Ini dia menggunakan bahan plastik Dan ini menurut saya Kualitasnya sama aja ya Seperti yang Foam Cuma tadi bedanya dia di busa lebih bagus Lalu, sama Untuk alat capitannya kiri dan kanan Dia bisa dilipat seperti ini Dan juga bisa disetel Sama Nah, untuk yang Boss, Foam dan KPE 510 Cara menyetelnya itu juga sama Dan ini tidak cuma bisa digunakan di 3x4 dan 4x4 Untuk murid saya yang menggunakan biola yang ukurannya setengah Saya suka menggunakan shoulder rest KPE 510 ini juga Karena masih muat ya Tinggal disetel di bagian yang paling dalam Lalu, untuk bahan dari si setelannya ini sama plastik juga Dan untuk si capitannya Nah, KPE 510 ini si capitannya menurut saya Lebih bagus daripada yang Foam Dia lebih empuk lagi Terus, dia lebih ajak dan tidak mudah bergeser pada saat kita pasangkan ke biola Oke, itu untuk KPE 510 Oke guys, yuk kita lanjutin lagi Ke KPE tipe 610 Yuk kita unboxing dulu Terima kasih telah menonton! Oke guys, tadi itu adalah unboxing dari KPE 610 Nah, sama ya Dia tidak ada bungkus plastiknya Jadi pada saat kita keluarkan shoulder restnya dari box atau dari dusnya Dia langsung seperti ini Nah guys, ini si KPE 610 ini Dia modelnya berbeda ya dengan yang si KPE 510 tadi Nah, ini disebut juga dengan KPE White Wolf Shoulder Lalu dia si capitannya ini tidak bisa dilipat Dan cara untuk menyetel si capitannya ini pun juga berbeda Dia harus dibuka nih si kuncinya Seperti ini Nah, seperti ini kita buka Baru bisa dibesar dan dikecilkan Dan shoulder rest ini tidak hanya bisa digunakan untuk biola saja Tapi juga bisa digunakan untuk viola loh Viola yang kira-kira ukurannya 14 inch sampai 15 inch Lalu untuk si bahannya Dia ini pakai besi ya Lalu untuk si busanya Ini kualitasnya sama seperti KPE yang 510 Cuma bedanya dia lebih tebal sedikit Lalu untuk bahan dari si capitannya ini adalah sama tadi Seperti KPE 510 Dari karet dan itu karetnya lebih bagus ya Daripada shoulder rest yang foam Oh iya, saya lupa jelasin tadi dari yang bos Foam dan juga yang 510 Bahwa si capitannya ini bisa kita atur tingkat ketinggiannya Tinggal diputarkan saja dratnya seperti ini Ke kiri untuk meninggikan Ke kanan untuk merendahkan Nah, menurut saya nih KPE 610 ini Itu lebih enak digunakan Kenapa? Karena saya sendiri pakai Jadi ini adalah shoulder rest pertama kali saya pakai Pada saat saya adalah beginner violinist Menurut saya ini modelnya itu sangat enak Adjust ya ke bahu saya Jadi dan juga lebih tebal juga si busanya jadi lebih nyaman Seperti itu guys Oke guys, mari kita lanjutkan ke shoulder rest berikutnya Yaitu KPE tipe 710S Yuk kita unboxing dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke guys, itu dia tadi unboxing dari KPE 710S Nah, sama ya Dia tidak ada bungkus plastiknya Tapi berbeda dengan yang 510 dan 610 Di dalam bungkus dusnya ini Dia ada dus lagi di dalamnya Kenapa? Karena yang pertama dia lebih safety Dan yang kedua Karena si shoulder rest ini Si modelnya itu sangat melengkung Jadi tinggi dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu berbeda Makanya kenapa di dalam dia ada dus lagi Supaya dia ada level nanti di bagian yang lebih rendahnya Nah, ini bentuk shoulder restnya Dia lengkungannya lebih dalam lagi guys Nah, bentuk yang seperti ini Biasanya digunakan untuk para violinist yang laki-laki nih Kebanyakan violinist laki-laki pakai shoulder rest yang seperti ini Kalau untuk yang seri mahalnya nih Dia mereknya itu Bon Musica Untuk yang versi lebih murahnya Itu adalah KPE tipe 710S Nah, sama ini Capitannya bisa kita buka lipatannya Nah, lihat Dia tinggi ya Makanya kenapa dia banyak digunakan oleh para laki-laki Karena laki-laki itu umumnya lehernya itu lebih tinggi Lebih jenjang daripada wanita Ataupun untuk banyak juga wanita-wanita yang tinggi Dan lehernya itu lebih jenjang Jadi, pakainya yang seperti ini modelnya Nah, si bahan ininya Ini dari besi Jadi, sama seperti KPE yang 610 Lalu, untuk busanya Dia tingkat ketebalannya sama Seperti yang KPE 610 Keempukannya pun juga sama Nah, capitannya ini Kalau kita mau menyetel Ya, si biolanya 3x4 atau 4x4 Itu sekalian kita harus buka Si dratnya Seperti ini guys Nah, disini ada dua lubang Jadi, yang di bawah itu bisa untuk 3x4 Yang di atas itu bisa untuk biola 4x4 Jadi guys, si capitannya ini bukan hanya berfungsi untuk mengatur tingkat ketinggian dari si shoulder restnya ini Tapi juga untuk mengatur sisi setelan dari si capitannya ini tadi Kalau misalnya kita pakai 3x4 Berarti masuknya ke dalam Kita cabut, taruh di lubang yang dalam Kalau yang 4x4 berarti kita taruh di lubang yang di luar Lalu, untuk si capitannya ini Dia karetnya sama seperti KPE 510 dan 610 Dia sudah lentur Dia sudah empuk Jadi, tidak mudah bergeser Dan tidak akan membuat cacat ke biolanya Begitu untuk si shoulder rest tipe KPE 710S Oke guys, yuk kita lanjutkan ke KPE 810 Yuk kita unboxing dulu Selamat menikmati Nah guys, itu tadi dia unboxing dari KPE 810 Jadi, dia si dosnya ini berbeda ya Dengan shoulder rest yang sudah saya review sebelumnya Dia ada magnet nih disininya Lalu kita keluarkan Nah, KPE 810 ini disertai dengan poach Ya, poach seperti ini Untuk menaruh shoulder rest di dalamnya Seperti ini guys Jadi, kalau kita bawa-bawa Si shoulder restnya ini tidak mudah kotor Atau tidak mudah cacat Wah, mewah banget ya Si poach ini juga bagus Ada bordiran tulisan KPE violin shoulder rest Ini juga sama Bisa digunakan untuk biola 3x4 dan 4x4 Nah, yuk kita lihat Dari bahannya terlebih dahulu Should rest KPE 810 ini Dia bahannya dari kayu Nah, kayunya juga bukan sembarang kayu guys Dia kayunya adalah kayu maple Jadi, ini ada seratnya nih Serat ini adalah serat asli ya Bukan serat gambar Jadi, tadi pada saat saya gerakan Itu ada hologramnya Lalu, untuk si busanya sama Dia lebih tebal Sama seperti yang 6x10 dan 7x10 Dan tingkat keumpukannya juga sama Tapi, di sini dia berbeda KPE yang sebelumnya dia polos ya Kalau ini dia ada coraknya Seperti ini guys Coraknya corak bintang Ya, lalu Untuk capitannya sama Bisa dilipat seperti ini Dan ini ya Kualitas capitannya menurut saya Lebih bagus ya Daripada yang 5x10 dan 7x10 Kalau 6x10 kan tidak bisa dilipat Nah, sama Ini Si bagian setelannya Bisa kita atur Mulai dari yang paling dalam Tengah sampai keluar Dan ini bahannya dari besi ya Dia udah bagus Jadi, nggak mudah rusak Berbeda dengan plastik Kalau misalnya Kita kurang api Pemakaiannya Dia bisa mudah patah Nah, kalau yang besi Dia lebih bagus Dan lebih awet Ini mudah banget untuk disetel Lalu Untuk Si Kualitas karetnya Dia juga sama Seperti yang 5x10 6x10 dan 7x10 Ya Udah Empuk Nggak bikin cacat Seperti itu Untuk KPE 8x10 Oke guys Yuk Kita lanjut ke Shoulderess yang terakhir Yaitu Shoulderess KPE Tipe 9x10 Yuk Kita unboxing dulu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 tadi kenapa terdapat keterbatasan dari shoulder restnya, karena ini murah meriah banget loh, apabila kalian memiliki keterbatasan budget, daripada kalian gak pake shoulder rest menurut saya ya, tetap beli shoulder rest walaupun hanya bisa beli yang merek boss nah, yuk kita lanjutkan untuk shoulder rest yang merek foam untuk shoulder rest merek foam itu harganya adalah 110 ribu rupiah nah, harganya lebih mahal ya daripada yang boss, secara kualitasnya juga lebih bagus, mulai dari kualitas plastiknya, busanya dan yang terutama adalah si karetnya, dia yang paling penting tidak licin dan tidak bikin cacat ke bodi biolanya yuk kita lanjutkan ke shoulder rest yang KPE 510 shoulder rest KPE 510 itu harganya adalah 120 ribu cuma beda 10 ribu doang tapi dia kualitas si plastiknya lebih bagus sedikit kualitas busanya lebih bagus sedikit dan juga kualitas karetnya juga dia lebih bagus daripada yang foam seperti itu beda harga hanya 10 ribu saja lanjutin lagi ke shoulder rest KPE 610 oke, yang 610 yang saya pakai pertama kali pada saat main biola alias saya menjadi beginner fail ini saya pakai KPE 610 harganya 135 ribu dengan tadi modelnya adalah white wolf shoulder rest nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke KPE 710 untuk KPE 710 dia harganya adalah 285 ribu lumayan ya dari KPE 610 ke 810 dia harganya lumayan jauh ya karena tadi walaupun dia bahannya sama-sama dari besi tapi dia modelnya ya dan itu sangat berbeda mulai dari penggunaan materialnya penggunaan bahannya makanya dia bisa lebih mahal nah, sekarang kita lanjutkan ke KPE 810 untuk KPE 810 harganya adalah 360 ribu ya nah, ini tak jangan lupa tadi dia bahannya sudah menggunakan kayu yaitu kayu maple dan itu sudah bercorak ya coraknya tidak digambar melainkan corak asli dan yang terakhir adalah shoulder rest KPE 910 harganya nah, 500 ribu lumayan ya dari 810 ke 910 beda harganya ya yang 910 itu adalah yang 500 ribu tapi menurut saya karena saya sendiri pakai yang KPE 910 ini worth it banget dan dia awet banget dan yang terutama dia sangat nyaman ya ke bahu saya tipe bahu saya bahu wanita dia langsung ajak ya jadi tidak mudah bergeser dan dia empuk banget dan sesuai dengan bentuk bahu saya itu yang paling penting oke guys segitu dulu untuk review shoulder rest di video kali ini nah jangan lupa si videonya di like terus di komen terus jangan lupa channelnya juga di subscribe dong dan di share sebanyak-banyaknya video selanjutnya ada apa ya ada cover atau review lagi stay tune terus di SA Music Project channel di Youtube so see you terima kasih Terima kasih.